Halo guys, dan selamat datang di video FIFA 19 demo Jadi di video kali ini kita bakal kembali ngetes gameplay yang ada di FIFA 19 demo Dimana gue di video kali ini bakal menggunakan Juventus Dan gue bakal bertanding melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu Jadi untuk timnya Juventus, gue bakal menggunakan timnya default Timnya mereka yang standar, yang dikasih sama IE-nya Jadi buat formasi awal, gue bakal pake 4-3-3 Dan seandainya gue menang dan gue harus defense, gue bakal ganti jadi 5-2-3 Dan seandainya gue kalah, gue bakal ganti jadi 3-4-2-1 Jadi itu adalah salah satu fitur baru yang ada di FIFA Dimana kita bisa ganti formasi sesuai dengan kebutuhan tim ketika kondisi dan situasi yang membutuhkan Jadi kita bisa ganti formasi tanpa harus ngetahus itu satu fitur-satu fitur yang bagus banget yang ada di FIFA Yang udah sering gue bahas Dan sekarang kita bakal langsung aja untuk masuk ke pertandingan di video kali ini antara Juve melawan Real Madrid Gue gak tau nih, untuk video kali ini gue bakal kasih liat cutscene-nya secara lengkap Supaya kalian juga bisa liat, cuma ntar mungkin untuk kedepan-kedepannya gue bakal skip aja cutscene kayak gini Karena gue jujur aja gue agak males nunggu ini ya, kelamaan gitu loh Niat orang pemain salam-salaman, eh bro apa kabar gitu kan males banget nih gak ya Jadi gue sebenernya agak males cuma buat karena ini masih awal-awal, masih video gameplay kedua Gue bakal kasih liat secara lengkap Dan nanti ntar paling begitu FIFA yang udah mau rilis ketika tanggal 18-19 Gue mulai bakal skip cutscene sebelum pertandingan dimulai Dan ini Madrid main sebagai tim home Tapi mereka pake seragam away karena seragamnya nabrak sama Juve Terus gue gak tau kenapa di FIFA ini Juve cuma punya 2 seragam Dan seragamnya yang pertama putih, yang kedua abu-abu, mirip Jadi tabrakan kalo Madrid pake baju putih, jadi terpaksa Madrid main pake seragam away Walaupun mereka adalah tim yang main di kandang Dan ini sebenernya gue banyak ngomong ketika cutscene karena Anthem Liga Champions itu kena copyright Video gue yang kemarin, yang pas gue main pake Tottenham melawan Atletico Gue kena copyright gara-gara ada lagu Liga Champions-nya Jadi gue terpaksa harus ngomong ketika cutscene Supaya video gue gak kena copyright Jadi itu dia sedikit bocoran soal behind the scenes Behind the scenes soal per-YouTube-an yang bikin males Dan gue udah bikin video, eh kena copyright gara-gara lagu Liga Champions 20 detik lah gak lah 20 detik doang, kecil gitu kan Kena copyright di-claim sama UEFA Jadi ya yaudahlah mau gimana lagi Ini dia timnya Madrid Timnya Madrid default gak ada yang berubah Kurtoa, Carvajal, Sergio Ramos, Farhan, Marcelo, Casemiro, Cruz, Modric, Bale, Benzema, dan juga Isco Apa loh gue, gue salah sering main nih Gue 3 hari belakangan ini gue selalu main FIFA 19 Gue udah gak pernah main FIFA 18 lagi semenjak dia punya keluar Jadi gue harus bisa ngebiasain soal gameplay Jadi salah satu apa ya, gue kasih saran juga deh Salah satu cara supaya lo bisa makin familiar sama gameplay di FIFA 19 Lo gak boleh lagi nyentuh yang nama FIFA 18 Karena gameplaynya itu berbeda jauh Dan kalau lo masih main FIFA 18 Nanti lo bakal kagok ketika lo main game yang versi full Karena gameplaynya lumayan beda Dan selama seminggu ini sih gue sangat sarankan lo Gue sangat sarankan lo mainin demonya aja Supaya lo bisa makin familiar sama gameplay dari FIFA 19 Dan juga buat video kali ini Masih sama kayak video kemarin Gak bakal gue cut, gak bakal gue edit Dan Biar gue bisa ngasih lihat ke kalian gimana full gameplay Cuma ntar kalo udah mau menyelurang FIFA yang dirilis Gue bakal edit, gue bakal potong-potong Supaya durasi videonya gak kelanaan Jadi ya itu dia Dan di video kali ini gue bakal main untuk menang Goal Gue bakal main untuk menang Jadi gue gak bakal nyoba fitur baru yang aneh-aneh Kayak time finishing Atau flick dribbling segala macem Gue gak bakal nyoba skill move yang aneh-aneh Karena gue pengen Memfamiliarkan diri Dengan gameplay dari FIFA 19 Dan gue pengen Mencoba Untuk seandainya gue Bener-bener fokus mainnya Gue gak nyoba hal-hal baru yang Mungkin besar bakal bikin gue kehilangan bola Kayak gimana sih Sejauh apa gue bisa Ngalahin AI Legendary yang ada di FIFA 19 Jadi Mungkin Babak pertama gue bakal try hard Gue bakal Main kayak gue main foot champions Dimana gue gak bakal nyoba fitur yang aneh-aneh Tapi ntar kalo misalkan udah babak kedua Ketika gue udah punya keunggulan 2 goal Mungkin baru gue bisa Coba Fitur-fitur barunya Kayak time finishing Yang sampai sekarang Masih belum bisa gue Kuasai Dan kemarin tuh Apa namanya Di video The Journey gue Di video The Journey gue Itu pertama kalinya Gue bisa goal-in pake Garrett Bale Pendangan Vinesh dari jarak jauh Pake time finishing Dan itu bener-bener Seneng banget gue gila Kalo lo bisa Masukin Lewat time finishing Itu bener-bener Rasanya tuh Jauh lebih Apa ya Jauh lebih Nikmat ketimbang lo goal-in biasa gitu Karena Kalo lo goal-in pake time finishing Itu artinya Skill lo Bermain gitu Bukan cuma AI-nya doang Jadi Walaupun Time finishing Susah banget Tapi kalo lo berhasil Itu sangat-sangat Bikin lo Seneng deh Ayo Ronaldo Hmm Baru mau nge-shoot Sekarang tuh gue gak tau Kenapa udah gak bisa Direct-nya deh Biasanya tuh AI-nya tuh Kalo di Viva 18 Lo pakein Direct-back Itu dia Ke gocek Buset Maksa banget Viva sepake kaki-kaki kanan Ayo gue pengen coba Shoot banget Yang kiri Ronaldo kan Ngetes 4 star Wigfoot gitu Dia shoot pake kaki kanan aja Ah kejut ke Colongan si Jawakan sih lo Yang sampai sekarang Gak ada mukanya Padahal dia Uuh Padahal dia kalo gak salah Main di Main gimana sih kan Saya lembutin lalu Pemana di Valencia ya Oh dia main di Inter Pemana di Valencia Mungkanya gak ada mukanya Kalo dia main di Valencia Gak di Benjamin ke Inter Dia bakal lepet muka Awas Nice save Dari Wojiet Chesney Yang mainannya sejauh ini Lumayan bagus Buat Juventus Di pertandingan kali ini Nice Ronaldo Cantik Bung Diego Costa Belakang Shot Aduh Tepis Sama Wojiet Chesney Gue tadi mau coba Time finishing Cuma Gue akhirnya gak usah lah Tendangan biasa aja Dan akhirnya ketepis kan Karena emang Tendangannya gak bagus Maksudnya tadi gue Usahain Gue Judain aja Time finishing Karena sama-sama gak masuk juga Gue Nih Gue cek Asik Segitulah Baru tadi Defy Lagi nih Tuh Diangkat bolanya pak Nah kan tadi baru gue bilang Gue gak mau Bercanda Goal Time finishing Aduh Time finishing gak berhasil tadi Ada warna hijaunya Tapi kena tiang tendangannya Gak kayak Bale Tendanganan Bale masuk Kalau tengahannya di balak Kena tiang Haha Nah ini memang Bale Lagi menang bol Ada Memain favorit gue di Real Madrid Nice Set Set Ya 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 Bawah Matuidi Set Nice Kedira Kasih Ah di bala Offside Gak bisa Gue gak tau Kalau di bala Offside Karena dia postinya Maju banget tadi Di belakang Backline nya Real Madrid Nah gue pengen Bikin golok kedua Gue mau menang Dengan series di 2 Gue asik Nice Di bala Rayo Paulo Belakang Ah Matuidi lagi Ah Jelek banget Tendangannya Tadi gue mau Pakai Matuidi Coba gue Lupa Kalau Matuidi Gak bisa Tendangan jarak jauh Jadi gue terpaksa ngoper Ke Fianic yang bisa nge-shot Dari jarak jauh Ayo Sendul Ronaldo Goal Yo I Si 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 Oh iya Gue mestinya Ronaldo Gak boleh si Belasi ya Kan dia golem ke galang Bekas timnya Asik Biar kayak Di TV-TV Ini CR golem Asik Seneng banget Mukanya abis golem ke galang Real Madrid 2-0 Bola pertama Not bad Jadi itu intinya Kita harus Main Biasa aja Jangan Cobain fitur-fitur Aneh-aneh Kalau mau menang Dan ini sih Kalau ngeliat gameplaynya Kayak gini Aduh Ha Bagus banget Goal Langer Sik Yo Kan Celo Kok gak bisa Itu ya Padahal Balanya udah di depannya Kan Celo Kan Celo Udah di depannya Isto Sik Kayak Di Fortnite Ada Gentleman's Dead Padahal si Siapa Kan Celo Udah di depannya Isto Loh Nih Kita liat Trikulanya deh Bagus sih Crossing Carvan Tuh Si Kan Celo Ya ampun Gak kenal Apa gue Mencetak kecepetan ya Maksudnya kan AI-nya Matematis Dengan matematis Clearance Ya Mampun Gak kenal Makin malu Si Si Chess Udah 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 sampe Tembus gawang Tembus tiang gawang Itu Perjuangannya Patutikasih jempol Ini dia berjuang mati-matian Tapi si Khan Siapa Gak bener Jagainnya Jadi 2-1 Kan Ah Ini baru menang 2-0 Jadi Jadi 1 goal lagi Selisihnya Padahal gue pengen menang Dengan sesi 2 goal Supaya Bisa Bercanda Di ubat kedua Bercanda ini Dalam arti Nyobain skill-skill Gak jelas gitu Ini Ramos Mukanya baru nih Keren deh Jadi makin ganteng Sergio Ramos Mukanya baru di-scan nih Soalnya Di FIFA 18 Sergio Ramos Pake muka Yang ada di FIFA 17 Jadi Mukanya udah termasuk Udah sangat-sangat Outdated Dan Kalo ngomongin Muka pemain yang Outdated Masih banyak pemain Di FIFA 19 Yang mukanya itu Jadul banget Kayak Ericsson Ericsson DGA Terus Sergio Aguero Itu mereka mukanya Masih pake Muka di FIFA 15 Jadi EA Dari FIFA 15 Gak pernah Nge-update Muka mereka Padahal Mereka tuh hampir Tiap tahun Ganti gaya rambut Tapi sama EA Gak pernah di-update Memang mereka tuh Pemalas Gak kayak PES gitu Kalo PES kan Tiap tahun Muka pemain Kan diganti-ganti Tapi EA Enggak EA emang Kayak gitu deh Time finishing Jelek banget itu Gue mestinya gak usah time finishing Gue mestinya low driven Tapi Salah-salah My bad Tapi tadi kesalahan gue Ini tenangan time finishing gue Gagal Dan tenangannya tuh Jelek banget Sebentar juga kalo Gak di-block sama Farhan Gak bakal goal itu tadi Tendamannya ke Yadira Dus Sendul Ronaldo Aduh Gagal Corner lagi kan Yes Di mana lah Ronaldo Uh Gawus banget Anjir Leapingnya Leaping header Kis Kisiano Ya itulah kenapa CR tuh salah satu striker Yang paling Mematikan di foots ya Dia tinggi Akhirnya kenceng Shooting bagus 5-star skill Forster weak foot Buh Kalo lu punya CR Di awal-awal FIFA tuh Wah Gila sih Goal Kalo lu punya CR Di awal-awal FIFA tuh Wah Itu bakal memperindah hidup loh Di Football Champions Benzema Yang semenjak Ronaldo cabut Dia aslinya Dia goalin mulanya Hahaha Dia dulu bikin berapa goal gitu Di La Liga Semenjak CR cabut Nice Kalo gak salah tuh Jumlah goal Benzema musim ini tuh Lebih banyak Ketimbang jumlah goal Benzema musim lalu Dalam 5 pertandingan Apa-berapa gitu Efek Ronaldo cabut ya Dia gak usah Gak usah Gak usah Gak usah jadi babu lagi Jadi beneran striker Mereka jadi babu Ayo Set Bye Goal Cristiano Ronaldo Si Ini Kayaknya suara 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 Nya Ronaldo Dikencengin sama IE ya Suara tuh Di Viva 17 Eh Di Viva 18 Suara Si Nya tuh Cepet Kenceng banget Tapi Di Di Dimarahin sama Orang-orang Karena suara Si Nya Ronaldo Ketengceng Di Patch Dikecilin suaranya Dan di Viva Koal ini Kayaknya dikencengin lagi Suara Si Terus First time shot Dari Cristiano Berhasil Membuat Real Madrid Unggul 3-1 Di pertandingan kali ini Let's go Dua gol untuk Ronaldo Kegawang mantan timnya Ya Bill diganti Kenapa Bill diganti Masukin Vazquez Kalo gue Kalo gue main pake Madrid tuh Bill gak pernah gue ganti Main 90 menit Terus Karena Bill main paling jago nih Real Soalnya Benzema tuh DUDU Kartunya DUDU Gue pernah pake Benzema kan deh Viva 17 Gila mainnya kagak bener anjir Orang Langsung gue jual lagi Gagak betul gue Lain ke orang anjir Di Viva 17 ya Kan di Viva 18 Bukan Viva 19 Gak tau kalo di Viva sekarang Gimana Dapet dong CR Pinggir Dapet Nice Matui deh Aduh Bukan apa kesanannya dah anjir Salah banget Ambil Ya bukan Bill Jadi Kalo Bill Cepet tau gue Biarin kalo gue lagi baik Aduh Aduh Dapet dong Jerak amat sih Cancel lo first touch aja deh Kayak gue ganti abis ini Because he's DUDU Nice Kalo lo Golem disini lo gak DUDU lagi Aduh Ngedira Kaku banget badannya Berat Gak bisa digerak Gak ada agility Gak ada agility Gak ada behens Kayak gerakin truk Oh oh Buset Ngu ngoper-ngoper kesini aja Gak maju Wey Buang Nice Chair Wey Cakep Chair Kasih ke Douglas Aduh Aduh baru gak gue cocek Di Perebut sama Carvajal Eh dapet Thank you Atas Nice Set Set Bawah Set Ronaldo Astaga tiang Gue lupa gue pengen low driven Mesti tadi gue low driven Memang gue inget Low driven Udah bukan kotak 2 kali Dan gue masih belum bisa Reflex dengan cepet Mencet RB LB Sama shoot Gue masih gak bisa tangan gue masih Belum Belum cukup Kuat Reflex Belum cukup cepat Reflex ya Buat Pencet 3 tombol Itu bersama Gol Aduh Yang sembelannya Bonucci Yang Ini orang gak jelas banget deh Dia pindah dari Juve Setahun Lalu balik lagi ke Juve Mau nya apa Udah pindah balik lagi Setahun doang lagi kan Kalau lama sih gak apa Jedanya Ini jedanya setahun doang Nice Nih Set Asik Udah ada yang menang kan Gaya-gaya aja Set Hehehe Kerebutnya Aduh Ambil Nice Lembar tuh ke Douglas Thank you Set Set Oh iya dan juga tuh Gue udah pernah bilang belum ya Animasi keeper pas lempar bom tuh baru Dan kayaknya diganti sama IE deh Masih ke CR CR Shoot Ijo Let's go Cristiano Ronaldo A trick Ke gawang Real Madrid UE Dan yang terakhir Pake Time finishing Let's go Seneng gue Nih dari sini Set Vinesh Dus Kalo pake time finishing Jadi lebih akurat Dan lebih tinggi Apa Peluang untuk terjadinya goal Pake time finishing Nice Gue kemarin udah juga Sengke bilang Kalo Kata orang-orang yang udah Yang udah jago main FIFA 19 demo Itu lo kalo mau pake time finishing Ketika Lo nge-shoot Vinesh kaya tadi Atau lo menang dari angle yang sempit Kalo One by one sih Atau orang-orang Mendingan mau pake time finishing Gak worth it Resikonya Jadi Iya Itu dia Akhir pertandingan kali ini Kita bisa ngebantai El Real Dengan skor 4-1 Lewat goal Yang dibuat sama Jadi yang pertama Yang pertama siapa ya Yang pertama gue laluin tuh Dibala Dan terakhir dibuat sama Ronaldo Yang bikin hat-trick Di babak ke-2 Kalo gak salah Jadi Iya Sampai sini aja Buat pertandingan antara Madrid melawan Juventus Kasih komen di bawah Gue sebaiknya besok Main ke siapa Gue pengen main pake MU Cuma gue gak tau lawannya siapa Mungkin gue bisa kasih tau gue Siapa yang harus gue lawan Tapi gue pake MU Jadi Iya Sampai sini aja Buat video kali ini Thank you yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!